Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel kak yok Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya membeli sebuah saldo Paypal menggunakan rupiah Oke, jadi untuk saldo Paypal sendiri Ini untuk manfaat dan juga kegunaannya Sebenarnya banyak sekali sob ya Di antaranya adalah disini kalian bisa berbelanja online ke dalam situs luar negeri Kayak misalnya belanja apa namanya barang ya Membeli sebuah produk yang asalnya itu dari luar negeri Nah, jadi ya untuk barang-barang atau produk yang dijual di luar negeri ya Itu biasanya dia menggunakan metode pembayaran melalui Paypal ya Oke, dan transaksi ini ya ini bisa kalian lakukan di berbagai manca negara Oke sobat, bagaimanakah tips untuk membeli saldo Paypal menggunakan rupiah? Dan sebelum menonton video ini, buat kalian yang belum subscribe channel kak yok Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa juga kalian hidupkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobat, mari kita simak videonya bersama-sama Oke sobat Jadi untuk langkah awalnya disini pastikan kalian sudah terhubung ya Ke jaringan wifi atau internet Dan sekarang kita buka sebuah google ya Disini kita akan mengakses sebuah situs pembeliannya ya Yaitu kalian tulis saja Beli saldo Paypal Trif Nah ini dia sobat ya Bisa kalian pilih di bagian yang atas sendiri ya Jual beli saldo Paypal Paypal itu Paypal ya 24 jam Pembayaran otomatis dan instant www.trif.id Oke kita klik ya yang atas Nah ini dia sobat Kita sudah masuk ke dalam situsnya ya Jual beli saldo Paypal 24 jam Nah buat kalian disini ya Yang belum daftar ya Silahkan kalian daftarkan diri kalian terlebih dahulu ya Bisa kalian klik pada bagian daftar Dan jika kalian sudah daftar ya Kalian bisa langsung saja masuk ke akun Trif kalian itu ya Oke disini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit sob ya Tentang Trif ini Jual beli saldo Paypal 24 jam Jual beli saldo Paypal terbesar di Indonesia Dengan mudah kapanpun dan dimanapun secara instan 24 jam Tanpa hari libur serta telah terintegrasi dengan 61 bank terbaik di Indonesia Terdaftar dan terlisensi di BAPFD dan kominfo Oke jadi Trif ini adalah sebuah situs jual beli saldo Paypal sob ya Oke disini kita langsung saja sob ya untuk login atau masuk ke akun Trif kita ini ya Silahkan kalian masukkan email dan juga kata sandinya Oke sobat jika kalian sudah login tampilan menu awalnya akan seperti ini ya Dan untuk membeli saldo Paypalnya silahkan kalian klik menu profile terlebih dahulu ya Yang ada di pojok kanan atas ini Silahkan kalian klik Lalu kalian pilih dashboard Dia akan loading ya Nah setelah itu silahkan kalian pilih garis 3 yang ada di pojok atas kiri ya Nah ini dia Setelah itu silahkan kalian pilih beli atau jual Nah disini bisa kalian pilih ya untuk pembelian anda ya Bisa membeli Bitcoin ya atau saldo-saldo lainnya sebenarnya ya Di antaranya juga ada Paypal ya Oke disini kita pilih yang Paypal ya Nah disini bisa kalian perhatikan untuk harga Paypalnya ya Itu 15.314 rupiah ya untuk saat ini Itu harga per dolarnya sob ya Ya kisaran 15 ribuan lah Oke ini bisa kita klik ya untuk bagian Paypal Dan selanjutnya disini bisa kalian pilih sob ya untuk metode pembayarannya Bisa kalian gunakan bank transfer OVO, Gopay dan juga dana Karena disini saya akan menggunakan bank transfer ya Jadi kita pilih yang bank transfer Nah untuk pilihan banknya bisa kalian pilih ya Kalian tuh menggunakan bank apa gitu Pakai BNI, BCA, atau BRI Karena disini saya menggunakan bank BRI Saya pilih yang BRI ya Nah dan untuk receiving akunnya ini Silahkan kalian isi alamat email kalian sob ya nantinya Nah ini bisa kita isi sob alamat emailnya ya Ingat sob alamat email ini adalah alamat email yang kalian daftarkan di akun Paypal kalian ya Jadi bukan sembarangan alamat email ya Alamat email yang aktif gitu ya Akan tetapi alamat email ini adalah harusnya alamat email yang kalian gunakan pada akun Paypal kalian ya Ingat jangan sampai salah dan jangan sampai keliru Nah pada bagian ini silahkan kalian isi untuk pembeliannya ya Untuk harga 1 dolarnya ya Itu dia 15.314 Nah disini saya akan mencontohkan untuk membeli yang 10 dolar sob ya Jadi untuk harga 10 dolar ya Itu dia harganya 153.140 Nah jika sudah kita pilih nominal silahkan kita klik lanjut Oh apa ini Minimum buy is 50 Oh Jadi untuk minimal pembelian ya Di situs thrift ini Itu dia 50 dolar sob ya Nggak bisa kurang dari itu Jadi untuk harga 50 USD nya ya Itu dia sama saja dengan 765.700 rupiah Oke jadi harus 50 USD sob ya Untuk minimal pembelian di situs thrift ini Oke nggak apa-apa Kita praktekan saja sob ya Apakah nanti bakalan masuk ke akun Paypal kita Oh iya Disini sebelumnya saya buktikan dulu sob ya Untuk akun Paypal saya ya Bahwa akun Paypal saya disini Juga belum memiliki sebuah saldo sob ya Alias masih 0 Sebentar saya login dulu Nah ini dia sob ya Saldo Paypal 0 ya Bisa kalian perhatikan Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk pembayarannya ya Kita pilih lanjut Nah Disini ada sebuah informasi lagi sob ya Anda membeli 50 USD Sama saja dengan 765.700 rupiah Bayar dengan bank BRI ya Bank yang sudah kita pilih tadi Menerima Paypal Anda mendapatkan 50 USD Trif V nya itu 0 ya Ini waletnya juga 0 Trif V ini juga sejenis dengan Apa sob ya Kayak biaya tambahan gitulah Tapi dia 0 ya Ya mungkin kalau misalkan Kita belinya 50 USD ya Itu dia 0 ya untuk V nya Dan biasanya itu kalau di situs-situs lainnya ya Kalau kita membeli USD ya Membeli sebuah dolar Yang di bawah 50 USD itu biasanya akan dikenakan Biaya tambahan sob ya Akun tujuan adalah alamat email kita Yang kita daftarkan pada akun Paypal Ingat sob ya Jangan sampai salah Anda mendapatkan 50 USD Dan disini ada sebuah informasi lagi sob Mohon cek ulang informasi di atas Kami tidak bertanggung jawab Apabila terjadi Apa ini Mis informasi ya Kesalahan informasi Kesalahan penulisan Jadi pastikan kalian benar-benar ya Menulis alamat email kalian Yang terhubung ke Paypal ya Transaksi diproses dalam hitungan detik Oke kita buktikan sob ya Dan sekarang kita bisa klik informasi Eh informasi Konfirmasi sob ya Sedang loading Dan disini silahkan kalian pilih Untuk metode pembayarannya ya Bisa kalian gunakan internet banking ya Jika kalian menggunakan internet banking Bisa kalian pilih transfer ATM Atau store tunai Karena disini saya menggunakan internet banking ya Jadi saya pilih yang atas Nah dan untuk langkah selanjutnya Disini juga sudah dijelaskan sob ya How to do ya Untuk langkah pertama silahkan kalian login ya Ke internet banking kalian Lalu kalian pilih pembayaran Terus pilih beriva Lalu masukkan nomor virtual akunnya Dan klik kirim Dan sudah dijelaskan langkah selanjutnya lagi sob ya Nah ini dia Ini bisa kita salin ya untuk nomor Apa namanya Virtual akunnya Dan sekarang kita langsung saja melakukan Sebuah transfer Ke total tagihan anda sob ya Nah ini dia Untuk jumlah transfernya ya Pastikan sesuai dengan Yang tertera pada Akun triv kita ini sob ya Yaitu 765.700 ya Jadi untuk 3 digit angka terakhirnya itu Harus sama sob ya Jangan sampai lebih Jangan sampai kurang Ya Karena ini dia sistemnya otomatis ya Dan disini kita diberikan Sebuah waktu mundur sob ya Jika dalam 3 jam kami Tidak menerima pembayaran anda Kami akan membatalkan Orderan ini Setelah membayar Anda tidak perlu melakukan Konfirmasi Ifopay akan mendeteksi Pembayaran anda Secara otomatis Oke jadi kalian disini Setelah kalian transfer ya Itu Akan otomatis Saldo Paypal itu Masuk ke dalam Akun Paypal kamu ya Ya buat jaga-jaga aja Kalau misalkan Kalian sudah Melakukan sebuah pembayaran Ya kalian Foto saja Atau kalian screenshot saja Bukti pembayarannya itu ya Kita lanjut Nama yang tidak sama Dengan nama pemilik bank Akan ditolak Secara otomatis Oleh sistem Membutuhkan H7 Untuk refund Oke jadi untuk Ini penting sekali sob ya Ini penting sekali Kalian perhatikan Untuk nama yang tertera Pada akun Paypal kamu ya Itu pastikan Sama Dengan Nama yang ada Pada rekening bank kamu ya Jadi untuk nama rekening bank Dan juga nama di akun Paypal Itu harus sama sob ya Jangan sampai berbeda ya Karena kalau misalkan Nggak sama ya Saldo itu Nggak bakalan masuk sob ya Kita klik lanjut Nah ini dia sob ya Detail transaksi Alamat email ya Bank BRI Menerima Paypal V nya 0 Oke kita klik Pay now ya Oke dan sekarang Silahkan kita lakukan Sebuah transaksi Pembayarannya sob ya Nah sekarang Sekarang saya sudah Masuk ke akun BRI mobile saya sob ya Dan sekarang Kita akan melakukan Sebuah Transaksi Pembayarannya ya Bisa kalian pilih Pada menu Briva sob ya Nah lalu kita pilih Pembayaran baru Disini silahkan Kalian paste Saja sob ya Untuk bagian Nomor tujuan ini ya Yang sudah kita salin Tadi nomornya itu Lalu kita klik lanjut Dan otomatis Sudah muncul Informasinya sob ya Seperti Jumlah tagihannya ya Total pembayaran 765.700 rupiah ya Oke selanjutnya Kita klik bayar Oke Pembayaran Sudah berhasil sob ya Dan sekarang Kita bisa kembali Dan kita cek lagi Pada akun Paypal kita ya Apakah saldo Sudah masuk Boleh masuk Boleh masuk sob ya Coba kita tunggu Untuk Beberapa menit Sob ya Oh iya sobat Jadi setelah kita Melakukan sebuah transaksi Disini kita Mendapatkan Sebuah email Dari admin Trifnya ya Order paypal Anda sedang Kami proses Saat ini Order paypal Anda sedang Kami proses Harap menunggu Proses pengiriman Satu sampai Tiga jam Maksimal Oke jadi setelah Kalian Transaksi sob ya Untuk melakukan Pembayaran Itu saldo paypal Tidak langsung Masuk Ke akun paypal Kamu ya Jadi disini Kalian Harus menunggu ya Sebuah proses Pengirimannya Yaitu antara Satu sampai Tiga jam ya Untuk proses pengiriman Saldo paypal Kamu itu Bisa masuk ke Akun paypal Kamu Apabila transaksi Anda komplit Namun Tidak masuk ke Akun paypal Anda Harap melakukan Pengecekan Dua hal ini Pastikan Email paypal Anda telah Terkonfirmasi Dan yang kedua Harap menunggu Beberapa jam ke depan Apabila email Anda telah Terkonfirmasi Maka order Anda Sedang kami Proses Oke Jadi pastikan Alamat email Kalian itu Sudah Terkonfirmasi Jika Anda Mengalami Kedala transaksi Harap Mengirimkan Email support Ke Help At Triv.co.id Dari email Terdaftar Anda Oke Jadi kalau Misalkan Kalian sudah Transferkan Terus Tidak ada Saldo paypal Masuk ya Padahal disini Kalian sudah Menunggu Beberapa jam Kalian bisa Menghubungi Help At Triv.co.id Untuk meminta Sebuah bantuan Sob ya Oke Jadi seperti itu Oke sobat Jadi disini Kita tinggal Menunggu saja ya Untuk Proses waktu Pengiriman Yaitu 1-3 jam Untuk Menunggu Saldo kita Masuk ke Akun paypal Oke sobat Sekarang kita Sudah kembali Dan sekarang Saatnya kita Cek Apakah saldo Paypal Sudah masuk Ke akun Paypal Yang akan kita Isi Atau Tetap Proses Oke Sekarang Pukul 10 Lewat 33 Sob Minggu 25 Juli 2021 Tadi kita Break Hampir Jam 5 Dan sekarang Sudah Jam 11 Karena saya Baru saja Beresan Oke Dan sekarang Kita akan Cek Apakah Saldo Paypal Sudah masuk Oke Kita masuk Ke akun Paypal Oke Sobat Kita kembali Dan sekarang Kita akan Cek Apakah Saldo Paypal Sudah masuk Ke dalam Akun Paypal Kita Oke Dan sekarang Saya sudah berada Di dalam Aplikasi Paypal Dan kita Cek Saldonya Ya Dan ternyata Untuk jumlah Saldo Paypal Itu Masih 0 Sob Akan Tetapi Dana Yang ditahan Itu Sudah Masuk Sob Yaitu 47,75 Dollar Kenapa Kok Masih Ditahan Dananya Kenapa Tidak Langsung Masuk Ke Bagian Saldo Paypal Kita Saldo Tersedia Oke Jadi disini Saya jelaskan Sedikit Jadi Buat Kalian Pengguna Baru Paypal Ketika Kalian Mendapatkan Sebuah Saldo Itu Kemungkinan Pasti Akan Ditahan Sob Contohnya Seperti Saya Ini Masih Baru Menggunakan Paypal Pasti Kalau Ada Saldo Masuk Itu Akan Ditahan Terlebih Dahulu Nah Ini dia Tadi Kan Saya Isi Saldo Isi Saldo 50 Dollar Kenapa Kok Yang Masuk 47 75 Dollar Kenapa Tidak Full 50 Oke Jadi Untuk Pengiriman Paypal Ke Akun Kita Ini Itu Dikenakan Sebuah V Tetapi Pada Saat Kita Mengisi Saldo Lewat Lewat Trif Tadi Itu Mereka Tetap Ngirim Yaitu 50 Dollar Full Ya Nah Itu Dia Sob Jadi Untuk Si Pengirim Ini Ya Itu Sebenarnya Dia Mengirim Full 50 Dollar Akan Tetapi Itu Kena Biaya Potongan Ya Biaya Potongan Pengirim Dari Pihak Paypal Senilai 2 25 Dollar Atau Setara Dengan 31 Ribu Rupiah Lumayan Juga Sob Untuk 50 Dolar Potongannya Sekitar 31 Ribu Rupiah Oke Gak apa-apa Sob Yang penting Ini Dana Sudah Muncul Sudah Muncul Dalam Arti Belum Menjadi Apa Ya Belum Menjadi Dana Yang Sudah Atau Saldo Yang Siap Kita Gunakan Itu Belum Ya Tetapi Ini Baru Muncul Aja Masih Ditahan Dananya Itu Nah Oke Kenapa Kok Disini Dananya Ditahan Sob Kita Bisa Cek Pada Bagian Email Sob Email Pemberitahuan Nah Disini Ada Sebuah Informasi Sob Nah Ini dia Jam 8 Lewat 46 Sob Tadi kan Kita Mulai Isi Itu Jam Hampir Jam 5 Sob Jam 4 Lewat 52 Kalau Tadi kita Transfer Dan Masuk Apa namanya Ke Akun Itu Jam 8 Lewat 46 Ya 3 Jam Lebih Ya Mungkin Karena Ini Di Hari Minggu Ya Pengiriman Mungkin Agak Sedikit Lambat Oke Kita Cek Email Pertama Sob Ya Nah Ini dia Untuk Pesan Masuknya Anda Telah Menerima 50 USD Dari Rossidi 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 Itu Adalah Si Pengirimnya Dari Trivenya Itu Nah Ini dia Sob Mengirimi Anda 50 USD Biayanya Itu 2,25 Dollar Nah Ini dia Jadi Untuk Total Yang Didapat Total Dana Yang Didapat Itu 47 75 USD Kita Kembali Itu Email Pertamanya Sob Dan Coba Kita Cek Pada Bagian Email Keduanya Ini Nah Ini dia 50 USD Dari Rossidi Masuk Ke Saldo Tertunda Anda Ingat Ini Masih Saldo Tertunda Bukan Saldo Yang Sudah Siap Kita Gunakan Oke Disini Kita Baca Terlebih Dahulu Sob Pembayaran Dari Rossidi Rossidi Ditahan Untuk Sementara Kami Telah Menahan Pembayaran Karena Anda Adalah Penjual Baru Di Paypal Dan Kami Butuh Waktu Untuk Membangun Riwayat Penjualan Yang Positif Jumlah Tersebut Akan Muncul Di Saldo Tertunda Dan Akan Tersedia Setelah Pesanan Dipenuhi Nah Jadi Buat Kalian Sob Untuk Pengguna Baru Itu Jangan Khawatir Kalau Misalkan Kalian Baru Isi Saldo Atau Baru Menerima Sebuah Saldo Itu Pasti Ditahan Intinya Jangan Khawatir Karena Semua Pengguna Baru Itu Seperti Itu Oke Kita Kembali Kita Cek Email Yang Terakhir Informasi Penting Tentang Rekening Paypal Anda Berikut 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 adalah Informasi Mengenai Kapan Dana Anda Akan Dilepaskan Dan Mengapa Oke Kita Baca Lagi Sob Ya Sebagaimana Disampaikan Saat Pertama Kali Anda Mendaftar Untuk Rekening Paypal Kami Berupaya Membuat Lingkungan Pembayaran Lebih Aman Yang Dibangun Berdasarkan Kepercayaan Antara Penjual Dan Pembeli Beberapa Pembayaran Berikutnya Yang Anda Terima Melalui Paypal Akan Ditahan Sementara Selama Maksimal 21 Hari Setelah Memenuhi Persyaratan Di bawah Ini Pembayaran Mendatang Anda Biasanya Akan Tersedia Dalam Waktu 24 Jam Oke Jadi Buat Kalian Disini Untuk Pengguna Baru Paypal Jika Pertama Mendapatkan Saldo Itu Kemungkinan Akan Ditahan Maksimal Selama 21 Hari Itu Wajar Karena Memang Seperti itu Peraturannya Saldo Bakalan Ditahan Dulu Selama 21 Hari Nah Ketika Kalian Melakukan Melakukan 3 Poin Di Bawah Ini Nah Itu Kemungkinan Saldo Kalian Akan Segera Dilepaskan Dalam Waktu Kurang Lebih 24 Jam Oke Poinnya Apa Saya Bacakan Lagi Untuk Poin Yang Pertama Selesaikan 5 Transaksi Dengan Lancar Tanpa Sengketa Klaim Atau Retur Barang Dari Pengirim Nah Jadi Intinya Disini Kalian Harus Menerima Sebuah Transaksi Menerima Sebuah 5 Pembayaran Yang Sifatnya Lancar Tidak Ada Tidak Ada Klaim Terus Tidak Ada Pengembalian Barang 5 Kali Transaksi Oke Dan Lanjut Ke Poin Nomor Dua Terima Minimal 100 USD Untuk Pembayaran Barang Dan Jasa Nah Jadi Untuk Apa Namanya Total Transaksi Total Uang Saldo Paypal Yang Kita Dapatkan Itu Harus Kita Dapatkan Minimal 100 USD Lanjut Ke Poin Terakhir Jaga Rekening Paypal Anda Untuk Tetap Berstatus Baik Selama Minimal 60 Hari Oke Jadi Setelah Kita Melakukan Poin Pertama Dan Poin Kedua Dan Pastikan Rekening Paypal Kita Itu Dalam Kondisi Baik Ya Mungkin Tidak Apa Namanya Tidak Terjadi Apa Namanya Pengompleman Barang Ya Mungkin Seperti Itu Intinya Nah Jadi Ketika Melakukan Tiga Poin Ini Dalam Waktu 24 jam Kemungkinan Saldo Yang Ditahan Pada Akun Paypal Kalian Itu Bakal Dilepaskan Sob Oke Sobat Jadi Seperti Itu ya Bagaimana Caranya Untuk Mengisi Saldo Paypal Jadi Buat Kalian Disini Untuk Pengguna Baru Paypal Jangan Khawatir Kalau Misalkan Saldo Kalian Kalian Itu Ditahan Untuk Penerimaan Transaksi Pertama Itu Nggak Usah Khawatir Nah Ini Dalam Waktu 21 hari Ketika Saldo Kalian Ditahan Setelah Melewati 21 hari Itu Kemungkinan Dana Kalian Bakalan Dilepas Dalam Arti Dana Kalian Itu Saldo Kalian Itu Akan Muncul Di Bagian Saldo Paypal Ini Saldo Tersedia Jadi Udah Nggak Ditahan Lagi Dan Kalau Udah Saldo Tersedia Itu Sudah Siap Kamu Gunakan Untuk Bertransaksi Untuk Membeli Atau Menjual Sebuah Barang Atau Produk Oke Sobat Saya Rasa Cukup Sekian Dileh Untuk Video Kali Ini Tutorial Bagaimana Caranya Mengisi Saldo Paypal Menggunakan Rupiah Oke Di Next Time Video Disini Saya Mungkin Akan Membahas Lagi Video Terus Mendukung Channel Ini Dan Jangan Lupa Ikuti Giveway Kayok Karena Untuk Spesial Menuju 5.000 Subscriber Disini Saya Mengadakan Sebuah Giveway Gratis Saldo Dana Silahkan Kalian Klik Saja Tautan Link Yang Ada Di Atas Ini Semoga Kalian Beruntung Oke Sobat Saya Rasa Cukup Sekian Video Kali Ini Dan Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Buat Kalian Jika Ada Hal Yang Ingin Kalian Tanyakan Silahkan Kalian Tulis Saja Komentar Di Bawah Ini Dan Untuk Orang Lebih Saya Mohon Maaf Dan Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Ya Sampai 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 Sampai